Gelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, inovator PLN WIDE Jawa Timur ikuti seleksi inovasi nasional dalam laik PLN 2024. Hujan deras kerap mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi dalam sebulan terakhir. Hujan turun dan matahari yang tak bersinar terik membawa pengaruh pada kualitas daun tembakau yang telah mengalami masa panen keempat. Pohon-pohon tembakau siap panen sangat sensitif dengan intensitas hujan dan kelembapan udara, sehingga daun-daun tembakau mudah layu dan menguning. Kondisi ini akan membuat harga jual daun tembakau cenderung turun. Namun, secara keseluruhan, harga daun tembakau di Kabupaten Ngawi masih dapat dikatakan stabil dan tinggi, terdorong oleh harga daun tembakau kering rajang yang didapat dari masa panen sebelumnya. Kepala Bidang Perkebunan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi, Hendro Budi Suryawan pada selasa 29 Oktober mengatakan, hujan yang turun akhir-akhir ini, sekalipun sedikit berpengaruh pada produksi tembakau, namun tidak menurunkan harga yang cenderung tinggi, karena tertolong cuaca panas dalam dua tahun terakhir. Harga tinggi masih stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp55.000 per kilogram, tergantung kualitas daun tembakau yang dipilih pembeli. Curah hujannya tiga hari berturut-turut di Kabupaten Ngawi, sehingga sedikit mempengaruhi produksi kita di tanaman tembakau. Pengaruh curah hujan itu sebenarnya untuk harga kita masih stabil, masih stabil paling rendah di angka Rp40.000 dan paling tertinggi yang sama dengan merabu itu menembus angka Rp52.000-Rp55.000. Penentuan kualitas dan harga daun tembakau pada umumnya berpatokan pada panen gelombang pertama atau tumbuh daun paling bawah yang memiliki kualitas paling rendah. Kualitas dan harga akan bergerak naik terhitung panen gelombang ketiga hingga ketujuh. Para petani diimbau untuk mulai menanam tembakau pada akhir Mei hingga awal Juni, agar saat memasuki musim penghujan di bulan Oktober, para petani sudah bisa melakukan panen minimal lima kali atau sampai panen di gelombang kelima. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Peringati Hari Pahlawan, Serikandi PLN Edukasi Pelajar tentang keselamatan ketenaga listrikan.